Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Dr. Haiti Bethpharm Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung Teman-teman tema kali ini murai batu seperti ini tidak layak untuk dipelihara Nah sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita masuk ke intro terlebih dahulu Sekidot Nah teman-teman tema kali ini murai batu seperti ini tidak layak untuk dipelihara Yang orientasinya untuk kontes lomba ya perlu dicatat ya Yang orientasinya untuk kontes lomba Jadi kalau kita orientasinya untuk lomba maka murai batu seperti ini sebaiknya kita hindari Nah murai batu seperti apakah itu yang seharusnya kita hindari Yakni murai batu yang memang kalau kita untuk orientasinya lomba kan harusnya menang ya teman-teman ya Menang terus ketika menang tadi tentu kita akan mendapatkan keuntungan ya Entah itu dari piagam entah itu dari hadiah ya atau dari tropinya yang jelas Ada imbal balik ya untuk kita setelah kita melombakan atau mengonteskan burung murai batu tadi Tapi jika ada murai batu yang kiranya sudah kita rawat baik-baik ya Sudah kita rawat sudah kita akali sejauh mungkin tapi murai batunya tidak kunjung membuahkan hasil Maka yang akan terjadi di masa yang mendatang malah kita akan tekor-tekor dan tekor Kalau kita tidak bisa cepat-cepat ambil alih nih wah ini burung sudah nggak bisa dikendalikan nih Sebaiknya kita lepas saja terus kita ganti yang baru yang lebih oke tentunya Nah itu ya Murai batu rusak biasanya teman-teman Murai batu rusak untuk mengembalikannya itu cukup sulit bukan berarti tidak bisa Cukup sulit sekali bahkan untuk mendapatkan titik perform seperti semula itu yang cenderung tidak bisa Tapi kalau hanya sekedar meraih prestasi saya rasa masih oke Yang susahnya itu untuk menyetabilkan down system dalam juara tadi Karena murai batu yang sudah rusak teman-teman itu susah sekali untuk dikondisikan ulang Kecuali teman-teman itu memiliki ekstra sabar yang berlipat-lipat Karena kalau kita penanganan murai batu rusak itu benar-benar harus hati-hati Paling tidak kita bisa mengenal karakter murai batu terlebih dahulu Minimal kita reset ulang dulu untuk murai batunya Benar-benar di reset ulang Dan sewaktu mereset ulang itu butuh waktu yang konsisten juga Terus untuk murai batunya juga tidak boleh sembarangan dalam penanganannya Contohnya ketika mandi Maka untuk pola mandi murai batu yang sifatnya stres tadi Jangan dimandikan ke keramba Ini untuk murai batu yang stresnya akut ya Sampai dia cenderung banyak bengungnya Tetapan kosong Ini jangan dimandikan atau dipaksa mandi keramba Karena kalau dipaksa mandi keramba malah bisa menjadikan atau menimbulkan trauma Rasa stresnya malah akan nambah Yang tadinya cuma seminggu bisa satu bulan Itu untuk perumpamaan saja Ini untuk murai batu yang sudah parah-parah tadi Seperti kalau kita angkat sangkarnya kita pindah tempat saja Dia langsung bengung tatapan Nanti sesekali dia mau bunyi Tapi nanti bengung banyak bengungnya Wah ini perlu perawatan ekstra Paling tidak kita harus mereset ulang sampai benar-benar dia mutasi Atau ganti bulu Nah nanti diganti bulu tadi harus ada perawatan ekstra Pemberian EF Terus untuk pemandiannya cukup di dalam kandang saja Dalam sangkar dikasih cepuk Biar dia mau mandi-mandi Yang jelas itu tidak menimbulkan trauma Seperti saat kita paksa dia untuk mandi di keramba Penyebabnya apa Mureh batu kita bisa jadi rusak seperti itu Itu banyak faktor Banyak faktor Salah satu yang paling dominan Itu kita terlalu over dalam melombakan burung mureh batunya Kalau kita terlalu over dalam melombakan mureh batunya Nanti yang ada malah lama-lama mureh batunya juga akan bermasalah Nah untuk ketika mureh batu yang bermasalah tadi itu susah sekali Serta ada juga karena kita pegang Mureh batu jika tidak terbiasa dipegang Atau salah penanganan dalam menangkap burung Itu juga bisa berdampak jadi stres tadi Jadi kalau sudah stres nanti takutnya Saat kita ganteng ke tempat A Ketempat dari rumah ke tempat A Maka dari situ di tempat A Nanti langsung tetapan kosong dan pengong Wah kalau sudah seperti itu Sebaiknya jangan untuk dilombakan Nah itu ya Jadi banyak sekali Kalau kita memang orientasinya untuk lomba Terus kita memiliki saldo yang cukup Sebaiknya untuk mureh batu yang rusak-rusak tadi Mending dilepas Kita ngambil yang baru Karena apa waktu Mungkin bagi teman-teman yang memiliki banyak uang Waktu itu pasti jauh lebih berharga Saya paham itu Beda cerita ketika Mohon maaf nih Yang penghasilan hari-hariannya Hanya masih menjual waktu Jadi waktu yang dia jual Dalam artian kita bekerja sewaktu Sehari penuh baru ada bayaran Tapi diakumulasi dari satu bulan Beda ketika dia yang punya ide dan gagasan Contohnya yang punya pengusaha Contohnya dia yang memiliki karyawan Maka waktu sangat berarti sekali buat beliau Jadi saya kira ya itu tadi Waktunya kalau lebih mahal Mendingan kita beli Tapi kalau waktunya justru Mohon maaf dicari untuk mencari uang Ya mungkin lebih baiknya mureh batu yang rusak-rusak tadi dipelihara Karena jika dikurs dengan waktunya Duitnya mungkin jauh lebih berharga Karena beda orang beda juga teman-teman ya Jadi untuk mureh batu yang gacor di rumah Terus tipikal menyerang yang terlalu parah Sudah dikondisikan sedemikian rupa Sudah di reset ulang ya Sudah dalam fase mabung Ganti bulu tapi tidak ada perubahan Burung mureh batu seperti ini saya sarankan ya Untuk langkah terakhir Kalau teman-teman memang mau meneruskan Ya teman-teman breeding Untuk mureh batu Mureh batu yang memang sudah Terlalu banyak menghabiskan waktu Ya bertahun-tahun menghabiskan waktu Tapi tidak kunjung kembali Saya sarankan untuk mureh batunya Segera dibuang ya Atau ditangkarkan Menangkarkan adalah reset ulang paling oke Jadi reset ulang itu ada dua Ya ini ada mabung tadi Sama ditangkarkan Nah ditangkarkan terus mabung Wah ini sudah bagus banget nanti Nah itu salah satunya sih itu ya teman-teman Jadi harus dipahami betul Terus burung mureh batu yang sudah Nekuk leher parah Nah ini Mureh batu yang biasanya seperti ini itu Mendengar mureh batu lain saja Sudah langsung ngejar lawan Ya langsung Ngelowo atau ngampret ke Sangkar Ini tolong dibedakan Ngelowo ngampretnya ini Sama majikan sama sangkar Harus dibedakan Karena kalau sambil majikan itu Terkadang malah burung yang sangat bagus sekali Cuma dia burung pintar yang tidak dipahami Oleh pemiliknya Jadi dia Masuk kategori burung jelek katanya Padahal yang masuk rekor muri Ya namanya suara sakti Itu juga burung Lowo sama tangan Bahkan tangannya Sang owner Dimasukkan ke sangkar Dia akan matokin tangannya Dan Nangkering di tangannya ya Nah ini jina Tapi dia kalau ketemu musuh Dia faktornya muncul Ini jarang burung yang seperti itu Tapi begitu ada Sangat mewah sekali Ya itu burung yang sangat istimewa Bahkan untuk rekor pemenangnya pun Belum terkalahkan ya Dia merajai puncak jaya Pemenangannya dalam periode tertentu Entah itu setahun Atau berapa itu Karena dia Tidak mabung Kalau tidak salah Jadi mabungnya itu Tiga tahun sekali Kalau tidak salah Makanya dia Durasi lombanya juga Menang Menang banyak Atau Sering banget berestasi Itu ya teman-teman ya Terima kasih ya Untuk murai batunya Silahkan di Jaga baik-baik Perlu dicatat teman-teman Sebelum kita mengakhiri Video ini Bahwa Video ini Sebenarnya ditujukan Untuk mereka Agar lebih waspada Untuk menjaga Murai batunya Tapi kembali lagi Ke teman-teman semuanya Mau dijalankan silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Sang jelas Saya cuma berpesan Murai batunya Dijaga baik-baik Jangan sampai rusak Dan perlu dicatat juga Setiap murai memang memiliki Karakter yang berbeda-beda Jadi setiap Perawatan tidak perlu Diperdebatkan Antara satu Dengan yang lainnya Kalau cocok Dijalankan Enggak cocok Ditinggalkan Jangan cuma Sekedar membaca judul Saja ya Pahami isinya Tonton dari awal Sampai detik ini Bagi teman-teman Yang menonton Sampai detik akhir ini Saya kira Tidak akan ada Perdebatan lagi Di kolom komentar Salam sehat Terima kasih telah menonton